Jom, Bapak Ibu Saudara Kita melanjutkan pelajaran kita Studi Kristalisasi Injil Lukas Seperti kita tahu Kristalisasi itu artinya suatu proses Menuju benda-benda kristal Mempadat, bercahaya, bersugi-sugi Yang ini koritrakan pada literatur Berarti kita sedang dalam proses Mencari tema-tema Atau main point Daripada satu kitab itu Ini kitab Lukas ya Kita ambil dulu tema yang paling penting ini Iman Tapi saya merasa inilah tema yang paling disalah mengerti Karena Jargon-jargon Ucapan-ucapan yang Pertaya Yesus masuk surga Ini perlu kita selisih dulu Ini saya memulai dulu pendahuluannya dengan satu masalah Dalam dunia kristal ini Sudah begitu dipercaya Oleh banyak orang Pertaya Yesus masuk surga Ini Tidak ada sebenarnya dukungan Akitab Mengenai ungkapan ini Kalau percaya mendapat hidup kekal Betul Itu dari seluruh kitab Injil Yohanas Yang sudah kita bahas Oh banyak sekali Ungkapan itu Pertaya mendapat hidup kekal Hidup kekal itu Istilah jenisnya kita tahu Zoe Yang didapat ketika Kita lahir baru Atau lahir dari atas Dan masih berupa benih Perlu bertumbuh dia Zoe-nya Hidupnya Ya kalau bertumbuh Inilah Pengenal Tuhan Ya Karena Di dalam Jawa Anas Ini juga dibilang 2017 Inilah hidup kekal itu Yaitu mereka mengenal Engkau ya Bapak Jadi Kalau percaya Mendapat hidup kekal Betul Tapi kalau percaya Dapat surga Pertaya Yesus masuk surga Ini yang perlu kita bahas dulu ini Surga yang mana Yang dimaksud Kadang-kadang Dalam dunia kristian Surga tidak dibayangkan Suatu lokasi geografis Tertentu Entah dimana Dengan jalan-jalan Yang katanya dari emas Nanti kalau orang belum mati Ya berarti rumah di sana Belum selesai Dan kalau sudah nanti Dia mati Ya berarti rumahnya Sudah selesai Dan dia akan nyanyi-nyanyi Sama amanya di sana Ini konsep yang pertama Sangat jasmani Yang kedua Bahkan konyol Yang ketiga Tidak ada di alkitab Yang begitu Karena surga Yang diulahkan di alkitab ini Gelas Dari wahyu pasal 4 Pasal 5 Dia berbentuk Suatu kingdom Tuhan menciptakan Surga Bumi Alam bawah bumi Dia di dalam kekekalan Makanya Tidak ada seorang pun Bisa melihat dia Dia taruh Tastanya itu Di surga Baru lagi Kelilingi oleh Empat makhluk Ada 24 tua-tua Ada juga Lautan kaca Ada malaikat Ada tujuh roh juga itu Dan macam-macam Ada ceritanya Surga itu Disitulah Rencana Bapak itu Terungkap Yaitu Surga akan turun Kerajaan surga Ke bumi ini Sehingga Jadilah langit Dan bumi yang baru Tidak ada Cerita-cerita yang Dan untuk masuk Kerajaan surga itu Tidak begitu Mari kita melihat dulu Makanya disini Kita minta dulu Bantuan Kita masuk ke Lukas ini Kita minta Bantuan dari Petrus ini Surat 2 Petrus Dia bilang begini Ayat 5 Justru Ayat 1 Justru karena itu Kamu harus dengan Sungguh-sungguh Berusaha Untuk menambahkan Kepada Imanmu Jadi Iman yang kita Dapatkan Pertama itu Dua harus ditambah-tambahkan Apa Kebajikan Pengetahuan Pemuatan diri Ketekunan Kesalahan Dan sebagainya Supaya apa Ayat 11 Dengan demikian Kalau ditambah-tambahkan Iman itu Dengan demikian Kepada kamu Akan dikaruniakan Hak penuh Untuk Memasuki Kerajaan Kekal Kerajaan surga ini Maksudnya Kerajaan Tuhan Hanya selamat kita Yesus Kristus Jadi Tidak hanya Iman Pertanya Yesus Beriman Masuk surga Oh tidak Iman ini Menurut Petrus Harus ditambah-tambahkan Terus Berusaha Sungguh-sungguh Tentu Dalam kasih karunia Itu Tidak usah lagi Dipahat Pastilah Semuanya Dalam kasih karunia Tuhan Ini menurut Petrus Dalam surat Ibrani Pasal 12 Juga Ada di Tersidu Yesus itu Pencipta Autor And Perfecter Autor itu Pencipta Pemula Yang Merintif Yang Membuat Iman itu Baru Yesus juga Yang menyempurnakannya Jadi Iman itu Tidak bisa Iman asal Iman saja Pertanyaan Menurut Sorga Yang mana Tunggu dulu Jadi Dari Dua ayat ini Kalau kita minta bantuan Sudah jelas itu Bahwa Iman Yang kita Pernoleh Pertama kali itu Tidak langsung Kita masuk Kerajaan Sorga Sorga Kisah Sop Masuk Kerajaan Sorga Kita Perlu Banyak Mengalami Penderitaan Tantangan Pembentukan Proses Tidak Segampang Perjalanan Masuk Sorga Waduh Tidak Begitu Ya Dan Sorganya ingat ya Berbentuk Kerajaan Dan ada Satu cerita Yang Matrayo Satu gulungan Kitab Bicucuk Itu Rencana Bapak Itu Kalau Dibuka Baru Ketauan Matrayo Satu Dua Tiga Waduh Pokoknya Ujung Ujung Yang 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 Baru Pemulir Segala Suatu Oke Mari kita Masuk Dulu Sekarang Kepada Injil Lukas Ini Jadi Karena Kita Sudik Kristalisasinya Kita Injil Lukas Tapi Sebagai Pembukaan Kita Terlalu Banyak Jargon Yang Percaya Sos Sorga Yang Sorga Oke Nanti Dari Injil Lukas Makin Jelas Bahwa Iman Harus Disempurnakan Dulu Biar Bisa Dapat Kerajaan Sorga Itu Yang Yang Bersama Dulu Kita Lihat Iman Yang Menyelamatkan Ini Tidak Perlu Kita Baca Tapi Toba Dulu Iman Yang Pasal 7 Semua Ini Iman Yang Injil Lukas Ini Selalu Terkait Dengan Penyembuhan Mengusir Setan Mujidah Kalau Itu Langsung Memang Mari Kita Lihat Pasal 7 Ayat 50 Kita Cepat Melihatnya Disini Ada Kasus Pasal Lukas 7 Pasal 50 Tetapi Berkata Kepada Perempuan Itu Iman Telah Menyelamatkan Engkau Pergilah Dengan Selamat Ini Iman Yang Terkait Dengan Pengampunan Dosa Di Perempuan Pasal 8 Ayat 48 Ayat 48 Maka Katanya Kepada Perempuan Itu Hayat Aku Iman Telah Menyelamatkan Engkau Pergilah Dengan Selamat Ini Pendarahan Perempuan Yang Pendarahan Itu Kemudian Pasal 17 Ayat 19 Ini Juga Mengenai Iman Ini Sudah Sesat Mengenai Iman Iman Terkait Penyembuhan Yang Langsung Yang Otomatis Itu Pasal 17 Ayat 19 Mari Kita Melihat Ini Pasal 17 Ayat 19 Lalu Berkata Berdirilah Dan Pergilah Iman Telah Menyelamatkan Engkau Ini 10 Orang Pusta Itu Semua Sembuh Hanya Satu Menyak Syukur Dibilang Iman Telah Menyelamatkan Engkau Satu Lagi Ayat 42 Ayat 42 Kata Yesus Kepadanya Melihat Engkau Iman Telah Menyelamatkan Engkau Ini Orang Buta Dia Teriak Teriak Minta Kesembuhan Dari Yesus Apa Yang Kau Kendaki Aku Perbuat Kepadamu Tuhan Supaya Aku Bisa Melihat Langsung Kepadamu Menyelamatkan Engkau Tapi Kalau Kita Melihat Dari Surat Ibrani Bahwa Yesus Itu Pencipta Iman Dan Penyempurna Maka Sebenarnya Orang Orang Ini Yang Sembuh Yang Mujizat Apa Semua Yang Kena Itu Karena Yesus Memberikan Iman Sebenarnya Ya Kalau Tidak Memberikan Iman Mendesak Yesus Mengejar Tidak Bisa Sembuh Contohnya Ini Yang Di Pasal 8 Yang Kita Singgung Kali Perempuan Yang Pendarahan Itu Ceritanya Yesus Mau datang Ke rumah Dairus Anaknya Dairus Yang Perempuan Sudah Sakit Bahkan Katanya Sudah Mati Ya Benar Mati Sehingga Keluarganya Bila Jangan Trapet Trapet Burul Ini Udah Mati Anakmu Usia 12 Tahun Yesus Bila Tapi Waktu Yesus Datang Ke rumah Dairus Jadi Desak Desak Oleh Banyak Orang Yang Mau Ya Biasa Orang Banyak Itu Kan Begitu Desak Desak Mau Lihat Ini Ada Apa Yang Minta Kesembuhan Apa Semua Tapi Terjaga Yang Sembuh Cuma Satu Perempuan Yang Pendarahan Itu Mengapa Demikian Karena Walaupun Mendesak Desak Yesus Mengejar Mengejar Yesus Kalau Nggak Ada Iman Yang Sembuh Ya Jadi Ternyata Dari antara Sekian Banyak Orang Yang Mendesak Desak Yesus Itu Hanya Satu Yang Yesus Kasih Iman Kepada Perempuan Itu Sehingga Sembuh Dia Jadi Bapak Sedara Dalam Dunia Kekristian Barangkali Banyak Orang Orang Yang Berteriak Kepada Yesus Tapi Hanya Yang Yang Dikolong Ya Tentu Yang Yesus Kepadanya Yesus Memberikan Iman Begitu Ya Kesimpulan Sementara Dulu Ya Bahwa Iman Yang Pertama Itu Yang Langsung Yang Otomatis Itu Hanya Terkait Dengan Penyembuhan Melepas Mengusir Setan Dan Juga Yang Mujijat Coba Kita Lihat Satu Lagi Pasal 10 Ayat 20 Pasal 10 Ayat 20 Luka Kita Tetap Konsisten Mencoba Di Luka 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 Pasal 10 Ayat 20 Disini Terus Begini Namun Demikian Ganganlah Bersuka Cita Karena Roro Itu Taklu Kepadamu Tetapi Bersuka Citalah Karena Namamu Ada Tertap Di Sorka Ini Ceritanya Ini 70 Murid Yang Dintus Tuhan Yesus Ya Diberikan Kuasa Bisa Mengusir Setan Atau Menyembuhkan Orang Sakit Sebagainya Mereka Bersuka Cita Bergembira Tuhan Setan Setan Tuhan Takruk Mata Kami Tapi Tuhan Bilang Jangan Itu Iman Yang Awal Iman Iman Awal Yang Bisa Mengusir Setan Menyembuhkan Orang Sakit Bikin Mujijat Itu Iman Awal Tapi Kalau Terdaftar Yang Kamu Suka Kita Kalau Namamu Karena Namamu Ada Terdaftar Di Sorka Jadi Dua Hal Itu Pertama Iman Bisa Mengusir Setan Tapi Belum Tentu Terdaftar Di Sorka Kenapa Karena Iman 7 Ayat 21 23 Itu Banyak Orang Di Pengadilan Kristus Tuhan Bukan Kami Sudah Bernubuh Demi Namamu Satu Mengusir Setan Demi Namamu Bikin Banyak Demi Namamu Tapi Tuhan Bikin Aku Tidak Kenal Engkau Jadi Hanya Miliki Iman Yang Pertama Setelah Itu Dalam Perjalanan Gagal Jadi Kita Bersuka Kita Kalau Kita Percaya Iman Kita Sudah Diproses Disempurnakan Kita Berusaha Sungguh Sungguh Menambah Menambahkan Kepada Iman Kita Sampai Nama Kita Terdaftar Di Sorga Jadi Kalau Dibilang Percaya Yesus Maksud Sorga Enggak Enggak Benar Itu Yang Jelas Kalau Percaya Yesus Dan Iman Disempurnakan Ditambah Tambahkan Terdaftar Disitu Ya Memang Arsitab Tuhan Bilang Banyak Yang Dipanggil Yang Dipanggil Ini Sudah Dapat Mujijat Ini Sudah Dapat Pengusiran Setan Sudah Bisa Bikin Bahkan Bernubuah Itu Banyak Dipanggil Tapi Sedikit Nanti Yang Terpilih Yang Diterdaftar Di Sorga Itu Jadi Saya Simpulkan Sementara Sekali Ini Sekali Lagi Saya Ulangi Kesimpulan Sementara Bahwa Iman Yang Membuat Kita Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Itu Adalah Iman Yang Disempurnakan Adalah Iman Yang Bertumbuh Sedemikian Yang Ditambah Tambahkan Sedemikian Sehingga Kita Diberi Hak Untuk Masuk Kedalam Kerajaan Sorga Baik Sebelum Kita Ambil Kesimpulan Yang Terakhir Kita Lihat dulu Satu fakta Lagi Poin Ketiga Ini Yang Jelas Yesus itu Memberitakan Injil Kerajaan Sorga Firman Kerajaan Sorga Itu Jelas Jadi Firman Itu Didengar Oleh Orang Banyak Masa Dia Pasti Akan Ada Iman Untuk Masuk Kerajaan Sorga Hanya Celakanya Orang Banyak Ini Banyak Orang Juga Cari Cari Mau cari Roti Mau cari Sukses Mau cari Apa Enggak 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 Dengar Firman Enggak Karena Firman Bukan Dalam Dunia Kekristian Ribuan Orang Datang Hari Minggu Ingin Diberkati Dalam Sukses Sehat Biusir Setan Dalam Hidupnya Tapi Dia Tidak Cinta Kepada Firman Itu Cinta Kepada Yesus Itu Enggak Jadi Cinta Berkatnya Bukan Cinta Pribadinya Ini Yang Beda Jadi Ini Yesus Bahkan Dia sedih Juga Di Injil Juhan Kalau kita Lihat Cerita Orang Banyak Makan Roti Ada Mujijat Mereka Cari Yesus Yesus Bila Kamu Mencari Aku Bukan Karena Kamu Melihat Tanda Itu Tanda Jasmani Roti Tapi Akulah Roti Hidup Maunya Kau Lihat Itu Sehingga Datang Kepada Roti Hidup Tapi Mereka Enggak Mereka Yang Mau Yang Jasmani Itu Aja Berkat Jasmani Itu Aja Makanya Yesus Bila Kamu Mencari Aku Bukan Karena Kamu Sudah Melihat Tanda Bahwa Aku Ini Roti Hidup Kau Mau Datang Apad Aku Bukan Tapi Karena Kau Sudah Makan Dan Kenyang Jadi Yesus Sedih Juga Melihat Orang Datang Ya Mencari Cari Dia Ternyata Apa Nah Ini Dia Yang Harus Kita Bongkar Dulu Banyak Orang Cari Yesus Hanya Ingin Berkatnya Bukan Cari Firman Bukan Rindu Firman Bukan Rindu Roti Hidup Tapi Roti Jasmani Oke Ini Ada Satu Lagi Misery Kingdom Pasal 8 Ini Cerita Ini Sebenarnya Ini Perumpamaan Pasal 8 Ini Judulnya Perumpamaan Tentang Penabur Saya Tengah Jadi Perumpamaan Tentang Misteri Kingdom Jadi Karena Kingdom Kerajaan Sorga Ini Misterinya Di sini Kelihatan Karena Di sini Setelah Menteritakan Perumpamaan Penabur Itu Bagian Jatuh Di Jalan Yang Satu Di Tanah Yang Tipi Satu Di Semak Duri Itu Yang Bila Murid Bernyai Ayat 9 Pasal 8 Murid Murid Tanya Kepada Apa Maksud Perumpamaan Itu Lalu Yesus Menjawab Kepadamu Diberi Karunia Untuk Mengetahui Rahasia Kerajaan Allah Jadi Yang Yesus Sudah Bicarakan Itu Rahasia Misteri Daripada Kingdom Apa Misterinya Yaitu Orang Yang Ditaburkan Firman Injil Kerajaan Itu Ada Yang Jatuh Di Pinggir Jalan Langsung Diambil Oleh Burung Burung Iblis Selesai Yang Maksimbul Liman Ada Yang Diberitakan Di Ini Dibilang Tanah Tipis Ini Dibilang Orang Jatuh Di Tanah Berbatu Batu Dan Bawanya Batu Batu Itu Dibilang Orang Setelah Mendengar Firman Kerajaan Itu Menerimanya Dengan Gembira Tapi Mereka Tidak Berakat Mereka Dibilang Disini Percaya Sebentar Saja Ada Iman Tapi Sebentar Saja Dan Dalam Masa Pencobaan Mereka Murta Misalnya Contohnya Ada Satu Firman Tentang Kerajaan Sorga Cari Dulu Kerajaan Sorga Orang Kebenaran Maka Semuanya Akan Ditambahkan Kepadamu Amin Langsung Amin Tapi Ketika Dia Dalam Pencobaan Dalam Kedupan Sehari Hari Ternyata Dia Tidak Cari Tuhan Dulu Kadangkali Bang Menteri Sudah Sibuk Otaknya Penuh Dengan Bagaimana Saya Bisa Berhasil Bagaimana Saya Tidak Cari Kesajaran Sorga Ini Percaya Sebentar Dalam Masa Pencobaan Kemudian Ada Lagi Yang Jatuh Dalam Semak Duri Yang Jatuh Semak Duri Orang Yang Mendengar Firman Kerajaan Itu Tapi Dalam Pertumbuhan Selanjutnya Dalam Pertumbuhan Selanjutnya Mereka Terhimpit Oleh Apa Kekuatiran Kekayaan Dan Kenikmatan Hidup Jadi Ini misteri Bahaya Sudah dipanggil Tuhan Jelas Sudah dipanggil Tuhan Tapi Dalam Pertumbuhannya Kekuatiran Kekayaan Kenikmatan Hidup Sehingga Mereka Tidak Menghasilkan Buah Yang Matang Bukan Tidak Menghasilkan Buah Yang Matang Jadi Ini Orang Kristen Yang Dibicarakan Yang Sudah Dapat Iman Iman Yang Pertama Itu Tapi Dalam Pertumbuhannya Ini Hati-hati Ada Tiga Ini Kekuatiran Terus Disini Kekayaan Kenikmatan Hidup Memang Kekayaan Itu Kalau digunakan Hati-hati Semua Orang Tidak Ada Yang Memiskin Betul Tapi Kekayaan Itu Hati-hati Kalau Tidak Dia Atau Kenikmatan Hidup Bisa Kena Orang Ada Banyak Orang Yang Waktu Masih Susah Ikut Tuhan Sungguh Sungguh Sudah Mulai Ada Uang Jabatan Kayak Ada Lain Dia Saya Punya Banyak Teman Dulu Masih Masih Tua Kita Semangat Lu Biasa Pokoknya Ikut Tuhan Habis Habisan Kita Belum Miki Uang Dan Jabatan Belum Miki Lata Pokoknya Melayani Tuhan Habislah Hidup Untuk Tuhan Nah Setelah Saya Kita Udah 10 Tahun 20 Tahun Tidak Tentu Mulai Ada Uang Ada Jabatan Kadang Kadang Saya Datang Meminta Tolong Bukan Minta Tolong Minta Uang Yang Tidak Ada Misalnya Mosewa Gedung Dia Menguasai Disitu Sudah Lain Saya Datang Sudah Sudah Duduk Di Suatu Tempat Yang Katakan Kanter Sudah Spesial Sudah Beda Gayanya Pun Beda Kayak Kita Tidak Kawan Lagi Saya Datang Seperti Apa Ini Saya Bilang Baru Kena Uang Jabatan Ini Gak Dampak Ini Misteri Kingdom Jadi Orang Yang Mendapatkan Kingdom Dibilang Yang Gatu Dan Tanah Yang Baik Orang Yang Setelah Mendengar Firman Itu Ada Dua Hal Yang Dikerjak Menyimpan Dalam Hati Yang Baik Disimpan Itu Yang Kedua Tekun Jadi Dibilang Tekun Juga Jadi Bapak Sudara Kesimpulannya Sekarang Simpulannya Iman Yang Dengan Topiknya Iman Iman Itu ada Dua Ada Iman Yang Awal Yang Bisa Menghasilkan Penyembuhan Berkat Penyembuhan Berkat Mujijat Berkat Mengusiran Setan Dan Berkat Berkat Yang Jasman Itu Tapi Iman Yang Disempurnakan Perlu Supaya Nama Kita Terdaftar Di Sorga Kita Masuk Kerajaan Sorga Jadi Ada Jangan Langsung Bila Pertaya Yesus Di Sorga Tidak Tidak Harus Pertaya Yesus Dan Imannya Disempurnakan Baru Dia Masuk Mendapat Hat Penuh Dalam Kerajaan Tidak Kenapa Karena Ternyata Orang Banyak Dipanggil Nanti Dia Rompat Di Sengaja Jalan Baru Hanya Orang Yang Dipilih Itu Yang Dan Inilah Tema Mengerikan Iman Injil Lukas pun juga mendukung sepanjang kita tarik pemahaman dari di lukas ini jelas bahwa iman itu harus bertumbuh dulu, kalau imannya awal hanyalah untuk mujizat, hanyalah untuk musir setan tapi untuk terdaftar nama kita di koronan itu perlu bertumbuh Puji Tuhan, Alleluya Amen